Pemerintah menaikkan target penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2030 hingga 2% lebih dari skenario tahun sebelumnya. Target baru yang dibawa ke konferensi perubahan iklim PBB di Mesir itu diakini bisa dicapai karena kuatnya dukungan swasta maupun BUMN. Seperti dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Konferensi Perubahan Iklim Tahunan PBB COP27 Tahun 2022 kembali dikelar di Resort Laun. 43,20% jika mendapat dukungan internasional. Target tersebut naik 2% lebih dari skenario tahun sebelumnya yakni 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Itu antara lain yang kami lakukan dan juga ada pabrik pengeringan kami itu tadinya menggunakan minyak bakar untuk membakar konsentrat itu supaya kering dari air sekitar 40% menjadi sekitar 7-10%. Sekarang kami menggunakan yang namanya VPA, ini metode compression. Jadi tidak lagi menggunakan bahan bakar untuk membakar air yang ada di situ. Yaitu sekarang ini kami menggunakan VPA yaitu dikompres sehingga airnya keluar tapi tidak menggunakan bahan bakar, menggunakan teraga listrik juga. Sehingga ini akan sangat menurunkan emisi karabondis. Selain itu, PT Freeport Indonesia menurut Tony Wenas juga telah melakukan berbagai transformasi bisnis dan ikut bertanggung jawab memulihkan lingkungan dengan rehabilitasi lahan untuk mencegah kenaikan suhu bumi. Program-program lainnya yang mendukung pemulihan lingkungan dan juga reklamasi rehabilitasi lahan, penanaman pohon kembali sudah lebih dari 5 juta yang kita tanam dengan coverage di lahan bekas teling itu sudah lebih dari 1.000 hektare. 1.160 tepatnya, 1.160 hektare yang sudah kami tanami kembali, sudah menjadi hutan kembali. Dan juga di Jayapura ada sekitar lebih dari 3.300 hektare yang kami sedang dalam proses penanaman. Di samping juga mangrove kami tanam kira-kira 100 hektare per tahun dan dengan target itu tambahan 10.000 hektare. Seperti yang diketahui mangrove ini menyerap karbon jauh lebih banyak. Sebelum COP27 di Mesir, Indonesia telah melakukan berbagai aksi nyata dalam upaya mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca. Antara lain meluncurkan rencana operasional Volunet Sink 2030 yang mendapat dukungan tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Norwegia, dan Inggris. Karena itu, pemerintah dengan kepala tegak menaikkan target penurunan emisi hingga 2% lebih di COP27 Mesir. Dari kota Sarm El Seik, Mesir, Nurdian Santoso, Metro TV